Assalamualaikum, selamat datang di Hattab Korea Channel Hari ini kami akan memasak soseji yacei bokum Atau tumis sosis dan sayur Bahan-bahannya ada sosis Bawang putih Bawang bombay Paprika merah, paprika kuning Wortel Jamur Gula pasir Saus tomat Kecap asin Saus tiram Minyak wijen Juga apel Minyak goreng Dan juga wijen sangrai Pertama-tama kita potong sosis Ujungnya kita potong menjadi empat Seperti cumi-cumi Atau bisa juga kita kerat sosis Kita iris-iris sedikit di bagian luar sosis Setelah itu kita potong-potong bawang bombay Potong-potong juga paprika merah dan juga paprika kuning Potong-potong wortel Potong-potong wortel Potong-potong juga jamur Kita potong sesuai selera Iris-iris bawang putih Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal Sekarang kita akan buat sausnya Masukkan 4 sendok makan saus tomat ke dalam wadah Tambahkan 2 sendok makan kecap asin Dan juga 2 sendok makan gula pasir Tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan cuka apel Setelah itu kita aduk rata sampai tercampur Siram sosis dengan air panas Setelah itu kita tiriskan Nyalakan kompor Lalu kita panaskan 3 sendok makan minyak goreng Jika minyaknya sudah panas Kita masukkan bawang putih Tumis bawang putih sampai bawang putih wangi Lalu masukkan irisan bawang bombay Tumis sampai bawang bombaynya layu Dan bawang putihnya menjadi kuning keemasan Jika bawang bombaynya sudah layu Kita masukkan sosis Aduk-aduk sosis Supaya tercampur dengan bawang putih Dan juga bawang bombay Masukkan wortel dan juga paprika Aduk-aduk rata Terakhir kita masukkan jamur Aduk-aduk lagi Masukkan saus yang sudah kita buat tadi Tambahkan dengan sedikit air Lalu aduk rata Supaya saus dan juga sosisnya tercampur Masak sampai sayuran matang Terakhir masukkan 1 sendok makan minyak wijen Lalu kita aduk sebentar Dan matikan api Tambahkan dengan taburan wijen sangrai Soseji yajibokem siap dirikmati Selamat mencoba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!